Pemirsa, kami ajak Anda untuk beralih ke informasi lainnya yang akan kami hadirkan dari Galeri Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, informasi berikutnya ini adalah mengenai dampak El Nino yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia yang membuat semakin meluasnya kekeringan. Di Ciamis, Jawa Barat, kekeringan akibat El Nino membuat ratusan hektare lahan pertanian gagal panin. Dampak El Nino semakin meluas dan sangat berdampak pada lahan pertanian. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis, Jawa Barat mencatat terdapat 108 hektare lahan pertanian mengalami gagal panen dan ribuan hektare lahan lainnya mengalami kekeringan. Kondisi tersebut tersebar di 18 kecematan. Agar semakin tidak merugi, sebagian besar petani di desa Sindang Rasa, Kecamatan Banjar, Anyar, Ciamis memilih untuk tidak bercocok tanam pada akhir tahun ini hingga musim kemarau berakhir. Sementara sebagian petani lainnya mencoba alih tanam ke tanaman palawija seperti bawang, kacang, dan umbi-umbian. Untuk luasan lahan pertanian kurang lebih 150 hektare yang terdampak oleh El Nino. Itu gagal panen, Pak? Dipastikan gagal panen semua karena sudah mungkin tertolong lagi seperti ini. Itu karena sudah tidak ada air, Pak ya? Sudah tidak ada air, sama sekali. Ada sebagian petani yang alih tanam, antaranya ke kacang, tanah, ataupun ini baru dicoba juga bawang di sini. Bawang. Bawang merah, ya. Berhenti dari nanam padi ke tanaman yang sekarang ini bawang merah. Oh, berarti sekarang Pak Pak ditanam apa? Bawang merah. Bawang merah. Pak, yang akibat gagal panen itu Bapak ngalami kerugian ya? Ya, pasti. Eh, sekitar 5. 5 apa? 5 juta? Iya. Menurut para petani, pemerintah desa setempat sudah memberikan bantuan berupa pompanisasi di beberapa wilayah yang masih terdapat sumber air dari sumur bor ataupun sungai. Sementara wilayah yang sulit sumber air hanya bisa gigit jari. Dari Ciamis Jawa Barat, Aditya Triwah Yudi, TV One mengabarkan.